Sudara Kapolri meminta ujian zigzag dan angka delapan dalam pembuatan sim dievaluasi. Kapolri menilai para pengendara tidak dilatih agar menjadi pemain sirkus, tapi fokus pada kemampuan menghargai keselamatan berlalu lintas. Kapolri meminta praktik ujian sim bagi pengendara spera motor dievaluasi. Hal ini menyusul setelah praktik ujian sim zigzag dan jalur delapan yang selama ini telah digunakan menuai polemik. Kapolri menekankan praktik ujian sim fokus pada kemampuan pengendara menghargai keselamatan berlalu lintas. Kapolri bahkan menyebut jika tidak semua anggota Polri juga bisa lolos jika ikut ujian sim pengendara motor. Saya kira ini yang disini kalau saya uji dengan baterai tes yang ada ini mungkin dari 200 ini yang lulus paling 20. Benar enggak? Enggak percaya atau hari ini langsung saya bawa ke Danu Mogot, kalian langsung saya uji. Ya, karena kalau yang lolos dari situ pasti nanti lulus bisa jadi pemain sirkus. Usai ada permintaan evaluasi dari Kapolri, Korps Lalu Lintas Polri atau Korlantas Polri pun menyebut akan segera mengevaluasi. Apalagi tuntutan terkait relevansi tes zigzag dan mengemudi di jalur delapan dinilai korlantas memang menjadi polemik. Terlebih, Kapolri meminta evaluasi dilakukan dalam waktu satu bulan. Kita akan mengkaji, mengevaluasi bentuk ujian-ujian praktek lagi. Khususnya di angka delapan sama zigzag itu. Apakah masih relevan digunakan? Karena memang pada saat itu adalah sudah berdasarkan kajian. Tapi kami akan mengkaji lagi dengan situasi sekarang ini. Untuk bagaimana, karena saya tahu, beliau sampaikan adalah tujuannya untuk bagaimana memudahkan masyarakat. Tetapi tidak lari daripada aspek keselamatan. Praktisi pakar keselamatan berkendara Soni Susmana menilai arahan Kapolri sudah tepat. Namun, hal teknis terkait ujian praktek perlu diperbaiki. Nah, pertanyaan berikutnya, ketika kakinya turun dia lulus atau enggak? Menurut gue lulus. Kenapa kaki itu nggak boleh turun? Boleh dia turun. Hanya di mana dia berhenti dan kaki apa yang dia turunkan? Yang justru kurang menurut gue adalah soft kompetensinya. Bagaimana si masyarakat ini punya keterampilan dalam mengontrol emosi. Ini penting banget nih. Kemudian dia taat aturan baru lintas. Dia paham di mana dia harus berhenti. Kemudian dia bisa membaca rambu-rambu yang ada di jalan. Kemudian berikutnya dia sadar dan mampu melihat potensi bahaya. Hingga saat ini ujian bagi pengendara SIM terdiri dari ujian teori, ujian keterampilan, dan ujian praktik. Tim Liputan, Kompas TV Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.